Oke, this is it. Kita bakal langsung menuju ke map terakhir kita. Kita bakal langsung terjun ke Sunhawk, rumah dari para cacing kali ini. Dan pasti kita bakal lihat 16 tim kembali bertanding memperebutkan 8 slot menuju ke Grand Final kali ini. Dan pastinya tim-tim yang lagi bertanding, terutama di peringkat 6, 7, 8, 9, 10, sampai 13, ini bakal deg-degan banget karena ada tim yang lagi menggila hari ini ya. Iya, benar-benar. Selain daripada gila, mereka sangat agresif. Oh, benar-benar yang nabrak siapa kali ini? Iya, tapi kalau kita lihat dari leaderboard-nya, Flo, boom e-spot mereka sudah naik ke atas menggeser Lofrey dengan selisih 10. Betul, kita bakal ganti beberapa tim mulai turun dari Lofrey sendiri. Mereka turun akhirnya di daerah mana? Di tengah-tengah berapa kompan-kompan kecil ya? Bonavide turun dekat Aura. Ya ini Bonavide, yaudahlah kita main santai dulu lah. Map kecil pasti ketemu juga. Oke, udah ada The Prime, kita berada dengan kos yang sama, tapi bentar Alter Ego berjumpa dengan NFT. Apa lagi impian tadi sudah terkena hit yang diberikan dari Smith. Berarti ini area dari Paynan ya. Eh, kita Alter Ego. Alter Ego bukan mainan, bukan mainan. Oke, gerana dilepaskan Heroes. Ini bagian atas ya, bagian otara map. Betul, ini cukup terus-terus. R-A-Y, ini Alter Ego, NFT, RRQ, EO-G. Dan cukup banyak banget tim yang bertempelan, tapi Heroes kayaknya tanpa helm. Kalau dia kena kepala, ini bakal langsung knock sih dia. Iya. Cukup berisikkan permainannya. Kita bakal dari tim Alter Ego bakal baju pelan-pelan. Manggap dari sisi belakang, langsung spray down. Tapi ternyata Pak GB bakal dituker 1-for-1. Langsung di-end juga karena trading oleh Alter Ego yang cukup cepat kali ini ya permainannya. Iya, mereka belum unggul secara dari utility dan juga dari hand fast. Masih bolong kepalanya. Tapi Alter Ego dengan satu buah point kill. Itu adalah salah satu modal bagi mereka juga untuk menang secara jumlah. Melawan musuhnya, tapi dari arah belakang, Stagfi tidak siap. Ada Mas Gaga di atas debing. Knockout 1 untuk Alter Ego. Ini mulai berbahaya juga untuk semua tim yang lagi bertanding. Karena di awal-awal banyak banget tim yang baru-baru banget cari kill kali ini. Dan pasti kita bakal lihat pergerakan dari permainan tim NFT. Iya, Mas Gaga sudah punya penjataan. Aduh, single tapping saja untuk mengusir Smith. Masuk kembali ke dalam compound. Ada heroes di lantai 2. Satu buah gerakan sudah disetup oleh Mas Gaga. Masuk, kayaknya nggak masuk sih. Kalau masuk luar dunasah dan bedak tepat di depan pintu dari Smith. Betul Mas Gaga lumayan low. Hampir ke takedown. Ini kok ke takedown dari tim NFT bahaya banget. Karena high ground-nya nggak diambil. Iya, sama sekali Mas Gaga masih punya first aid. Dan kali ini heroes akan mencoba untuk naik ke atas menjemput Mas Gaga yang sudah menjaga. Dan Mas Gaga di knockout oleh Smith. Tidak akan ada revive lagi. Mas Gaga harus bertahan di balik dari sebuah atau sebetang pohon. Oh, tapi kita bakal dari tim EOG. Jadi udah bakal seorang dari Peko langsung dipulangin ke arah lobby. Dan mulai berjatuhan korban-korban di awal-awal game kali ini. Kita bakal dari Skygots ini pelan-pelan mencari posisi juga. Iya, Skygots. Uh, Mas Gaga jauh banget. Tuh, bahkan Choco seorang diri dengan live. Yang hanya satu garis saja. Di tiap angin pas hilang. Dilimpis banget. Masih ada first aid. Masih masuk ke dalam kompot. Dikejar. Dikejar. Gak bakal dikasih nafas buat pakai first aid. Choco mau kemana? Choco. Dan ketawa. Oh, hampir berikan suara. Oke, gantian sekarang Smith mau kemana. Masih ada cover-an dari Alter EGO. Betul banget. Kali ini pincang-pincangan oleh kedua tim NFT kehilangan tiga. Dari Alter EGO kehilangan satu. Tapi worth it kah? Di awal game kali ini Mas Gaga juga kemenok. Masih ada Skygots tadi? Masih ada Skygots? Enggak, harus ada pasin sih. Yes, dan hero sudah akan mencoba untuk naik ke atas menjemput Mas Gaga. Iya, jangan di smoke. Tidak di smoke akan memberitahukan posisi dari NFT. Mas Gaga dipaksa untuk masuk ke dalam smoke. Tapi Alter EGO sudah bersiap-siap. Ada heroes di jarak yang cukup jauh. Pastinya akan spray to the smoke. Dan terlihat sebelum masuk ke dalam smoke. Dan ini membuat Skygots sudah akan terpantau berada di mana. Betul banget. Tapi dapatkah dibalikin keadaan melawan tiga amper tim Alter EGO? Setelah waktu kita bakal lihat M4. Mulai dikeluarkan akan tembak-tembakan. Kali ini bakal melawan heroes yang dibalik batu. Pohon gak internet? Ternyata bakal langsung nembakin juga. Dan Skygots bakal pulang sih ini. Kelar dia ke dalam posisinya. Dan posisi proning done kali ini. Satu tim pertama kembali adalah NFT. Tidak maksimal banget tadi. Dan Alter EGO. Hanya kehilangan satu anggota saja. Masih cukup waktu bagi Alter EGO untuk kembali melakukan root. Dan masuk ke dalam face. Atau circle yang pertama. Iya, dia bakal dari Alter EGO kembali mencari performa terbaik. Tapi dia bakal lain sisi dari Onyx. Coking. Dapatkan seorang ucup langsung di knockdown. Apakah akan di finish? Sepertinya belum sementara waktu ya. Iya. Ngasih banyak bagus. Ini dia Bumi Spot yang sudah merempati posisi ke-8. Terpaut 10 poin atas Lover yang berada di nomor 9. Jadi Bumi Spot posisi dari mereka kurang begitu bagus. Masih ada IOG. Ada Omega bersama dengan F2R. Yang memilih untuk menghindar saja. Perlu menambah poin mereka ya. Sudah berada di dalam playzone. Jadi tidak ada masalah buat Bumi Spot. Heaston masih bakal bisa maju juga di belakang The Fokker yang menjaga bagian bokongan untuk Bumi Spot. Damailah buat mereka. Jadi 15 tim yang tersisa kita. Baru NFT yang kembali ke lobby. Dan kita masih belum melihat pergerakan yang agresif banget juga dari Bonafide atau BFD. Dan ini dia Onyx e-spot. Berdekatan dengan Dranix. Itu ada yang mau nabrak. Ada yang mau nabrak. Masih mencari posisi. Dekat banget. Lemparan bom hampir lewat batu dari tim Dranix. Smoke setup lagi untuk ngebuta yang pegerak dari tim Bonafide. Mereka kan ada dari-dekat Firlow dari belakang. Firlow pelan-pelan menyelinap. Belum ketahuan. Sepertinya lemparan bom lagi. Dan mereka seperti ada punya arahan di mana Firlow lagi mumpet. Ya Kryzen juga tadi yang terkena satu kali. Pankiller akan dipakai oleh Kryzen sebelum akan melanjutkan pertempuran. Tapi ya ini Onyx al-Viral yang sangat jauh sekali. Dari Jumping Pick untuk mencari toposnya dari Dranix. Dan ini setup kurangnya yang sangat bagus. Kalau bisa dilepaskan tepat di balik batu. Sokentak dua sih langsung di rush. Iya. Gak kena sama sekali. Belum, belum kena. Oh masih ada bom lagi loh dia. Kalau bisa. Wih, terlalu terburu-buru tadi untuk dilepaskan. Wajib buat dapetin tempat di balik batu. Boom. Nah, di depan pas. Sayang sih dia, dia lempar batu itu belum terlalu dikeker gitu ya. Belum pas, kayak buru-buru banget ya. Nah, naiknya Vespa lagi. Serem nih. Ngeri. Ngeri-ngeri sedap tuh. Dari Cokeng. Mulai ngintip ke arah Kaisin. Wah, Firo langsung tabrak rumahnya. Bakal bertemu dengan Mozart sih. Harusnya gak jauh-jauh banget. Dan Tati, yes. Bertemu dengan Mozart di HBD oleh Mozart. Oh iya, terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam topon. Dan bakal di finish. Satu buah flash. Jarang banget kita lihat. Dilepaskan ke dalam rumah juga. Kenapa menopan Mozart yang bertahan dia jendela di pre-fire oleh Cokeng. Tati-tati, di luar rumah Cokeng. Lumayan low. Perlu melakukan healing terlebih dahulu. Dan Mozart punya angle yang cukup. Dan dia tahu posisi Cokeng di mana. Dia harusnya nge-finish a fear lho. Ya, Granat terlepaskan ke dalam oleh Mozart. Ini Granat yang kedua. Dia apa ini? Goreng ke dulu. Goreng ke sebentar. Itu Granat, smoke ya. Granat. Dan Cokeng makan Granat. Ditembak bahkan dari belakang oleh IOG. Tim ketiga. Betul. Onyx mulai dalam bahaya. Sampai waktu ini. Kembali dari KP. Dan juga Nick bakal langsung back off kabur dari pegerakan Cokeng yang udah kenok juga ya. Dan Drani seberdua poin di awal-awal. EFOS juga dalam bahaya karena bertemu dengan tim IOG di awal-awal pertandingan kali ini. Di mana satu orang mereka FC sempat di knock. Tapi sudah revive di ujung tebing. Ini bagaimana posisi yang enak untuk tim EFOS. Ya EFOS berada di bawah tepat. Mereka cuma nunggu juga. Dan IOG sebenarnya mereka punya advantage high ground. Tapi dengan dua pemain yang berada tepat di bawah tebing. Agak sedikit berbahaya untuk IOG. Kalau mereka mau mencoba melakukan picking. Setelah waktu-waktu bisa langsung di takedown. Molotovil pasti dan IOG kabur aja. Gak bakal kontes EFOS dan Cryzen. Cokeng dihabisin. Cokeng udah balik ke lobby. Masih dengan 15 tim kita. Wih. Gangsta set up satu buah smoke. Bentar energy di drink. Sebentar paint killer dipakai. Dan ini dia. Masih untuk satu kill saja bagi para pemain IOG. Merayap dengan pasti. Di atasnya ground. Oke. Kita bakal dari IOG gangsta. Udah ngarang anggota EFOS di bawah sini. Jadi dia harusnya gak bakal lebih korban di posisi tersebut ya. Auro sendiri lumayan back off. Ngebuka jalan. Tapi dekat dengan Auro. Ada Aura. Aura ketemu Auro. Aura-Auro. Aura-Auro. Aura-Aura. Aura. Puter-puter dah nama-namanya. Sebut aja lah semua. Mirip-mirip loh. Ini bisa. Nanti ada nama gangster. Apalagi nanti ya. Sudahlah. F2R. Apalagi namanya. Nginceng Siti lah. F1R. Di jumping tapi di takedown dari belakang oleh Jeksy. Betul banget. Bakal menjadi fight di high ground antar kedua tim The Prime dan juga Morp. Kali ini Frey dan Terturka. Malaka teknologi nomor sedi samping. Sekarang kita bakal dari The Prime bakal langsung dipush. Dan dua anggota sudah kenok. Tinggal drizz dan juga Velope yang tersisa. Dan mereka bakal berlari tapi lain Sisi. Lofre. Tuhizi udah di finish langsung sama seorang victim Banyu. Lofre kembali pincang di awal-awal game. Iya. Di atas ada dilihat Morp. Yang tadinya tiga game mereka main yang gak maksimal. Berusaha untuk memperbaiki rapot mereka. Betul. Di minggu yang kelima. Masih dengan hari yang pertama pasalnya dua kill. Dua poin yang sudah di koleksi oleh pemain Morp. Itu udah lumayan membantu untuk bisa naik kembali ke atas. Dan victim. Empat orang dari mereka. Auro. Berjumpa dengan Rosezi. Masih di knockout. Dengan luar. Ya victimnya masih damai juga. Masih aman. Masih damai. Masih aman. Tapi suara tembakan didengarkan oleh victim. Harus lagi berhati-hati. Di belakang mereka ada tim nomor delapan. Delapan itu Lofre. Ada Lofre di belakang mereka. Dan kita bakal ternyai permainan dari tim Ivo. Mereka mendengar beberapa tembakan lontokan di sisi luar dari rumah mereka. Tapi dari Lofre. Slayer tertumbang juga. Ini mulai bahaya. Mulai genting tim Lofre. Kalau mereka gak perform hari ini. Besok bakal jadi PR banget ya. Mereka bakal harus perform sangat baik besok. Mereka wajib all in banget. All out. Ya udah dah. Gak ada lagi kita harus semuanya nih. All in, all out. All apapun. Semuanya dah. Pokoknya harus semakin baik. Semakin kuat. Semakin-semakin dah. Pokoknya yang plus-plus. Oh two easy banget sudah hilang lagi loh. Kita kalau gak ngeliat ya. Two easy ini selalu keluar pertama buat Lofre. Mungkin dia scouter juga gitu kan. Scouternya. Dan Slayer dalam posisi kenokan ini terpisah ya temen-temennya. Berarti ya. Karena Lofre. Ozora yang juga ketom. Semakin F1 batu. Sedangkan setelah lagi. Dari Slayer. Posisi terpisah dikit. Iya. Dan si kerjaan Alter Ego Badru. Berada di pesisir pantai. Lagi tamasnya. Masih menunggu untuk face pertama. Berakhir. Betul. Itu bakal dari semua tim. Mulai bergerak. Menebak arah zona Alter Ego bakal ber... Eh Alter Ego Aero bakal bertemu dengan BTR nanti ya. Iya Aero BTR. Terus di Bantan nanti bakal ada Badru dari Alter Ego. Pemain terakhir seharusnya untuk Alter Ego tadi. Betul. Kalau gak mereka tadi muternya jauh banget tuh. Dari Kao. Turun ke bawah. Luar biasa. Oh ini kita bakal lintas di Banyu. Yang tadi berhasil men-takedown satu anggota dari Lofre. Bakal berlari di high ground. Mereka cukup tengah serta tau tadi ya. Iya. Victim dan Evos. Ada Aura berjumpa dengan Auro. Single saja nih. Auro single melawan empat pemain. Betul. Aura lawan Auro. Auro. Aura Auro. Jadil Jadin. Rosis Rosos. Bagaimana Roses itu? Roses nanti ketemu Roseo. Beda. Beda ya. Biar tembak-tembakan ya. Tapi sama-sama tembak-tembakan. Tetap. Tetap ya. Roses ini masih menunggu. Auro Wolf yang akan berjumpa bersama dengan Bigetron. Sementar lagi dari belakang. Dan ada yang naik Vespa coy. Langsung aja. Kebut-kebutan. Gue paling takut Vespa. Kalau sering banget keguling tuh naik Vespa. Boom nih Vespa daripada Bajai. Bajai juga sama. Bajai tuh paling parah. Ketilah yang sisi kita ngomongin Bajai dan juga Baju. Dan ada gengsta. Ternok langsung di pulangkan ke arah lobi. Gue nang. Tapi dia mengambil. Cave. Apakah mereka bertemu dengan tim Dranix. Mereka mulai muter. Mereka mulai bertahan kali ini. Iya. Jarang-jarang kita lihat Bonhovan yang bertahan. Dan di bagian bawah Zulhaq. Melihat banyak sekali gambar kaki pastinya di atas dia. Mereka bingung nih. Kaki apaan? Kaki ketuyul gitu kan. Kaki ketuyul. Gimana nih kaki ketuyul? Oh di bawah. Ketahan. Krizen ketahan. Oke. Sudah kelihatan. Apakah bakal ditembak? Zulhaq masih ngintip aja. Krizen hampir ketahuan. Zulhaq. Tahan dulu sebentar. Dari Dranix. Mereka benar tempat di atas dari cave. Oh bener-bener gak tau ya? Iya gak kelihatan ke bagian bawah. Bahkan suara kakinya ini yang... Gak nyampe. Gak nyampe. Gak nyampe. Terlalu jauh ternyata. Oke oke oke. Sama. Bonhovan di dia kayaknya gak tau juga deh. Ada tim lain di atas mereka. Oh iya ada victim dekat banget juga bersama dengan Dranix. Sama bertahan semuanya. Ini bahaya buat Dranix. Kalau mereka gak paham ya. Di bawah itu ada orang. Biasanya. Begitu tempat-tempat di atas Dranix itu lompat ke bawah. Itu kayak insting aja ya buat berlindung. Atau kalau mereka lagi kepepet. Terus di HBD sama HDP. HDP. Halo. Eh HDP nya gak main ya? Eh masa. Gak main Afik yang main. Hitman, Jersey. H Afik sama. Oh iyaloh. Tadi kan sempet ada kan tadi. Tadi ada HDP. Game kali ini gak ada HDP. Oh mungkin. Ini HDP yang trigger agresi. Karena lu udah usah main lu. Terlalu barbarian kita rusuh-rusuh. Rusuh doang. Rusuh-rusuh. Ada Afik kan. Tapi Afik gak main. Gak main HDP kan. Mungkin fisiknya kurang kuat tadi kan. Mereka disuruh lari dari Pochinki sampai jauh banget ke circle. Patah. Pegel kakinya katanya. Keram udah. Gak bisa mas. Gak bisa mas. Diganti ya. Iya gak apa. Siap komandan. Arrow Wolf dan juga Bigatron. Ini bakal berjumpa. Evos dan juga Aura. Sama-sama masih menahan angle dari mereka. Sudah mendapatkan kompan yang cukup nyaman. Dan Auro. Wow ini Auro cuma nahan juga di bagian luar. Bakal ganggu-ganggu Aura sedikit dengan utility yang bisa digempatkan oleh dia. Betul. Udah nembak tuh. Siapa yang nembak nih? Mulai lontarkan dari Auro. Juga mulai berusaha ngobuka angle. Tapi di belakang tim Evos. Sudah beberapa tim juga yang mulai mengisi kompan-kompang di balik mereka. Tapi tapping langsung lontarkan oleh seorang Auro. Menuju ke arah F2R. Apakah bakal ketumbang? Belum ternyata. Single tapping dong dari sama seorang Vox. Iya masih mencukul lagi. Oke. Lagi foksinasi double tapping AKM-nya dimiliki oleh dia. Kali 3. Susah lah. Tapi bisa. Double tapping. Ayoji Omega. Dan Kryzen. Knockout Zulhack. Oh di cave. Berarti dia. Ini ada duel. Ada duel di cave nih. Kayaknya tembak di atas di Zulhack. Atau keluar mereka Bonavide. Bonavide baru knockout satu. Udah hilang. Udah hilang. Udah hilang. Udah hilang. Udah langsung melanggar lobby. Kita bakal terimpup. Lenggar fight dengan tim RRQ di high ground ujung zona kali ini. Jadi bom ketangkep juga kali ini. Punggung ikatan dikit dan akhirnya ketangkep ketembak. Poin pertama atau beberapa pun poin yang bisa diraih oleh Bomi Spot. Akan sangat membantu mereka mempertahankan posisi ke delapan. Tahan dulu kita akan melihat face yang ketiga. Ada di mana? Masih untuk area camp Charlie. Masih ke arah painan dan juga camp Charlie kali ini. Iya. Dekat banget di Getron Arrow Wolf. Gak bakal berjumpa tapi di Getron. Porta yang cukup jauh. Akan mengitari sekitar dari bagian selatan map. Dan berjumpa di camp Charlie. Dengan Ataligo. Betul. Dan dari boom bakal berlari dengan empat anggota mereka. Mengitari circle sementara waktu dengan waktu semenit lagi ya. Mereka cukup sih. Enough time untuk mereka motor juga. Dan gak ada yang menghalangi mereka. Dari dua anggota RRQ yang tersisa. Mereka milih untuk lepasin boomnya. Gak usah di backstep. Biar kita mau lari juga. Ya boom e-sports. Satu poin yang sudah dikantongi dari bagian luar. Ini dia di cave sudah turun. Oh belum turun seharusnya. Ada bonafide. Ada victim. Victim di luar. Ya di luar yang jauh banget ya. Terus yang paling dekat sih yaitu Dranix tadi. Kok bisa ketangkap di Zulhacknya? Oh lari-lari di bawah. Kelihatan dari atas dia. Atau mungkin dari tim bonafide bakal naik kapal keluar dari cave-nya. Naik jet ski. Naik jet ski ya bareng ya. Kabur ke arah laut jadi ya kan. Ya ini dia Dranix. Itu victim ada di bagian bawah. Terlihat dengan saat terbuka sekali satu buah spray dari Ucup. Demonsnya gak cukup untuk bisa men-knock out Fajr. Betul banget. Dan Ucup masih ngintip lagi ke arah bawah. Belum menemukan juga posisi dari Vick-nya Jackhead. Dispray down tapi belum ditemukan badan dari seorang Jackhead. Posisi dari Ucup yang akan bisa mengunci pergerakan victim. Ya dengan ada Cryson juga. R-A-Q drone. I-O-G-F-2-R di finish. Dan di take down langsung. Dan kita bakal dari tim Dranix masih fokus ke arah bawah. Di mana ada bonafide dan juga diseberang mereka ada tim victim ya. Nick mulai terpantau juga pergerakannya oleh seorang Cryson kali ini. Oke. Tahan dulu sebentar. Cryson berada di atas dari batu. Dan Swaffle. I-O-G Omega di take down. Masih ada pertukaran juga Ludens untuk Swaffle. Omega dipulangkan ke lobby. Dan Ludens memulangkan Swaffle. Satu untuk satu. Betul banget. Ini mulai berdarah di ujung zona ya. Mereka tadi berlomba-lomba berlari sampai kesempatan. Tapi Roses. Tapi juga seorang Vox. Roses terumbang juga kali ini. Tuker-tukeran aja. Waktu Auro dapat satu Roses. Jika ini tinggal satu lawan satu. Terlalu jauh X-nya. Gak connect dengan teman-teman dia ternyata. Terlalu jauh positioning Auro mulai dipulangkan. Vox mulai berusaha kabur mencari posisi yang aman. Dan nyaman. Terhindar dari tim Aura. Ya Evos berusaha untuk masuk ke dalam circle. Tinggal. Tinggal bagaimana cara. Siapa yang bakal di-revive pertama kali. Apakah berani karena Aura. Mereka lengkap dengan empat pemain. Dan bisa jadi gebrakan dari Aura. Akan meratakan seluruh pemain-pemain Evos. Betul. Dan dari Roses juga udah melakukan healing. Semua ada healing kali ini. Dari semua tim. Dan itu bakal lihat dari tim Evos. Apakah mereka bakal dimajuin sama Aura yang. Wuruh di dalam circle terlebih dahulu tadi ya. Lemparan bom. Teranat yang meledak. Munyitari sedikit gudang. Dan di luar sana. Toms dari Lovry di knock out. Untungnya ada di dalam kompon. Tapi Bumi Spot pasti tidak akan melewatkan target berikut ini. Betul. Lebih kira bakal dari Slayer. Lebih kira seorang Ramones dipulangkan ke arah lobby. Tuker-tukeran nyawa aja kali ini. Dan sepertinya Evos. XC. Tuker tukeran nyawa aja kali ini. Dan sepertinya Evos. XC bakal bertemu kalian dengan Roses. Tinggal hat lagi berarti ya. Iya. Muter-muter aja dari batu. Nah Fox sekali yang tersisa. Mana dia satu pemain terakhir untuk Evos. Di dalam kompon gak? Belum ketemu. Dia asap. Di dalam asap gak tuh. Tapi dia gak bakal bertahan lama. Karena ada zona juga. Roses. Roses di luar di jemput. Bahkan di dalam. Iya. Cuman lewat. Oke. Dan ada Blue Zone. Fox masih bisa bertahan selama smoke-nya juga. Stay di sana. Tahan dulu. Roses di berlari juga sudah mengantongi semua senjata. Beranikah buat... Siapa sih? Fox keluar dari smoke. Jainan. Langsung lari menjuka arah. Sip keulnya. Setelah kau banting lagi nih. Gila banget sih. Lagi-lagi era wolf loh. Ada morph juga. Ada morph juga kali ini. Tahan dulu. Untuk dari aura. Mereka masih kurang satu. Fox yang survive. Fox yang masih merayap. Mozart. Onik Ispo. Dan juga drone. Dengan fajar knockout. Beberapa victim Cisun. Untuk pemandai RQ drone. Oke. Tiga tempat. Tiga tim di satu tempat. Yang lagi fight juga. Dan Fox masih melakukan healing juga. Sementara waktu ini. Dengan bandage ya dia. Bandage aja bro. Sinahan loh dengan bandage. Dia masih punya first aid kit sih. Untuk kabur. Tapi. Sepertanya orang tahu nih. Fox lagi muter-muter luar ya. Ada satu yang kurang. Kita belum ngeratain satu tim. Dan. Oh suara kawan-kawan lagi nih. Bane zona juga kali ini. KP udah masuk zona terlebih-lebih. Hanya ujung-ujungnya doang yang diambil ya. Fajar pun dipulangkan ke arah lobby. Victim untuk mulai pincang. Lofre juga dalam bahaya. Karena KP masih ada. Dan bakal bertumbangkan Slayer. Di spray down. Mulai dalam bahaya kali ini. Dan bakal ketembak lagi. Dan ternyata KP yang ditumbangkan. What happen KP? Ya terlalu agresif tadi. Satu melawan dua. Padahal dia bisa memanfaatkan tingkat kemanikan. Yang sedang dialami oleh Lofre. Oh dan Bona Vida mulai tembakin juga. Jackhead juga ditumbangkan. Oleh seorang warung kali ini dari Banyu. Dan juga Cisun. Jadi dua anggur yang terakhir dari tim Victim. Menghadapi Dranix di high ground. Dan tadi Victimnya bertahan lagi. Lagi-lagi di low ground. Khususnya kurang menukung bagus. Dan Victim yang harus berlari juga. Banyu ketahuan kali ini ya. Mulai berbahaya untuk tim Victim. Tinggal menyisakan seorang Cisun. Yang bertahan sementara waktu. Dan Hitman pun ledakin mobilnya. Aero Wolf mulai dipush juga. Sama tim Aura dan Rosas. Jadi dapetkan satu bom yang cukup baik ke arah. Alien langsung ditumbangkan. Sementara waktu. Bakal dipush kali ini oleh tim Aura. Yang pengen dapetin ujung zona. Yang dikendalikan oleh tim Aero Wolf. Ya ini penting banget buat Aura ya. Dimana Aero Wolf. Kalau kita perhatikan. Selalu menang. Mereka berhasil memanfaatkan positioning. Tapi untuk duel satu melawan satu. Agak sedikit diragukan dari Aero Wolf nya. Betul. Tapi Aero Wolf kali ini bakal bertahan. Mobil bakal diambil. Bagi diambil. Iya dirampok. Baginya disingkirkan begitu saja. Dan Aura akan tabrak rumah. Iya tabrak rumah. Tapi apakah bisa masuk ke dalam kompon. Jaden sudah terkena satu kali hit. Berhasil masuk prosesi bersama dengan Jaden. Betul banget. Ini Aura bakal fight dengan tim Prime juga di ujung. Bakal dispray daun. Tapi tadi belakang juga tim Morph. Yang melihat pergerakan seorang Rosas. Yang langsung ditumbangkan. Kane juga ikut tumbang. Tinggal Jaden juga Rosas. Ujim bertahan. Bukan mereka melawan tim Morph. Dan juga dari The Prime yang menembakkan. Mereka dicuri kill oleh. Dari The Prime satu kill. Dua orang dari Aura. Wah. Tim ketiga nih. Ini paling prospek buat ngirimin orang kembali ke lobby. Morph. Di atas tebing dari dua orang. Tuh. Ozuara juga tertumbang. Sebenarnya tinggal slayer doang. Ucup juga mulai tembak sama Cisun. Anggota terakhir dari tim Victim. Dan dipulangkan Ucup nya kali ini. Dari semua tim beladari. Menjaga Rizuna. Karena Zuna nya sudah dijaga. Sama tim-tim lain yang sudah. Betul di luarnya terlebih dahulu ya. Kita tidak boleh melupakan ya. Alter Ego dengan tiga pemain mereka. Bahkan Biggeron yang belum tersentuh sama sekali. Airwolf harus kehilangan Alien tadi. Dan masih untuk area dari jembatan. Dekat banget dengan Morph. Betul. Oleh Morph. Dan kali ini jembatan cukup terbuka. Cuma ada beberapa kompaun di luar Camp Charlie kali ini. Yang dapat digunakan untuk nge-cover. Bahkan dari Zabro dan kawan-kawan. Dapatkan mereka menjaga posisi. Dan juga dapatin poin yang maksimal. Oh ini game terakhir kita ya. Iya ini udah game yang lumayan menentukan seharusnya. Morph di belakang. Ada victim juga belum bisa menyeberang dari arah jembatan. Granat meledak. Kryzen. Belum punya posisi. Tapi dia harus pilih C-Zone lagi sih. Tapi Kryzen dia naik ke atas batu loh. Pede banget. Oke. Vespa sudah diambil oleh Kryzen kabur. Kabur bos. Cabut ya. Cabut ya. Tapi tembakin juga Kryzen dalam bahaya. Masih sempat untuk turun ke airan. Aduh. Berat. 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 Berat buat Kryzen. Dan laser pun ditumbangkan. Tinggal Kryzen yang tersisa. Kali ini masuk ke dalam air. Harusnya gak benar-benar berdiri ke arah air. Tapi aura bakal tembakin sama Morph Jeksy dan kawan-kawan. Karena mereka juga menggunakan bagi mereka. Untuk langsung maju. Pelan-pelan dan warung pun tertumbang. Oleh zona tinggal drone yang tersisa sementara waktu dari tim RRQ. Morph mulai maju. Rosa simulai tertumbang oleh The Prime. Satu demi satu pemain-pemain kita berguguran di medan tempur. Lihat digi yang terspey yang bagus banget dari No Mercy. Zuxi di tagline oleh dia. Ini penting banget tadi Morph menjaga area dari outdoor agat. Tidak ada tim yang masuk Dranix. Liza. Kembalikin ke lobby. Sepuluh tim terakhir kita warung North Outside Zone. Alter Ego bertahan. Ada Victim Chison menjadi korban. Renal yang gak bisa masuk ditahan juga oleh tim Morph. Play lagi oleh Jeksy. Aero mulai perang dengan tim Morph di ujung zona. Sementara waktu ini kita bakal lihat drone pun tertangkap. Tinggal 9 tim. 8 tim tersisa kali ini dari semua tim yang bertanding. BTR mulai revive. Mulai bisa perang juga. Dan Morph akan maju pelan-pelan menuju ke arah zona. Zona bakal menuju ke arah BTR kali ini. Iya. Dan Morph Jeksy yang tadi dia paham banget. Di sana ada satu orang untuk tim lawan. Kalian akan berusaha untuk membongkar pertahanan tim Bigetron. Sangat jauh No Mercy yang sudah hilang. Playzone Slayer pemain terakhir untuk Lawfree juga sudah cabut. Dan ini ngapain ini berdua ya bergantengkan tangan. Ini udah lewat Valentine bro. Udah kelar. Ngobrol deh kayaknya. Eh bro bro. Berapa gimana ya kita-kita disini aja deh ya. Terjadi ikan nih sekarang udah gak bisa ngapain-ngapain. Damai gak bro? Damai. Hanya siapapun yang naik ke atas duluan. Dapetin kill. Iya. Mau lah ya mereka ya. Bro damai bro. Damai bro. Kasih wang damai. Kasih wang damai. Dia mau gini. Bro lu kiri gue kanan gini. Siapa tau kita selamat gitu katanya. Dan ternyata. Tapi di aura Jayden dapetkan dua korban Renski. Tapi ternyata Jayden ditumbangkan terlebih dahulu sebelum dia bisa dapetkan dua pundi-pundi poin dia. Jadi Zabrol bakal langsung revive Renski. Tapi zone yang mau bergerak. Dia perlu. Dia bakal ninggalin Jeksi sih. Iya ini zonenya sakit. Sakit. Ini udah perih banget. Ini zone yang udah perih. Luar biasa banget. Bisa gue bilang Bigetron ini luar biasa banget. Mereka sudah berada dalam circle. Mikro Boyz mencoba untuk mengambil kompon. Ada Alter Ego. Ada Batu dan Renski. Udah kelar dia tadi. Dipulangkan ke lobby oleh Blue Zone. Zuxi. Jeksi juga sama. Kembali ke lobby. Lihat lagi berarti ya. Kalau satu granat meledak juga Smith bersama dengan Batu. Mencoba untuk bertahan. Dan lihat Zuxi. Memulangkan senang main dari board. Ya. Sini ada bakal lima teman-teman sisa. The Prime juga langsung dipulangkan kali ini. Dapatkan mereka mempukul mundur tim Alter Ego. Yang lagi berusaha mengambil ujung circle Dranix. Kryzen pun akhirnya tumbang di posisi kelima. Cukup nahan lama loh dia. Iya. Tapi Bigetronnya lengkap dengan empat orang. Tiga poin sudah dikantongi oleh Bigetron. Masih ada Morph sebenarnya. Masih ada Jeksi seorang diri untuk Morph tadi. Belum kembali ke lobby ternyata. Siapakah kaki kita spray untuk Batu. Itu siapakah yang ada di sana. Banyu ternyata untuk Victim. Bubar dia. Baik-baik tiga tim terakhir. Bigetron lengkap dengan empat orang. Betul banget. Alter Ego. Morph dan juga BTR bakal berperang. Tadi Alter Ego. Mereka diubah tiga anggota mereka. Dan mereka bertahan cukup lama dengan tiga anggota mereka ya. Iya. Tapi kali ini kompor mereka akan coba dibongkar. Dua Molotov sudah dilepaskan oleh Micro Boys. Di belakang masih Jeksi yang menunggu sewaktu-waktu. Bisa keluar juga sebagai pihak yang ketiga. Diputerin kali ini. Semua posisi angle circle diputerin sama tim Bigetron. Dekat Jeksi. Kiroz mulai ketembak oleh Zabrol. Tidak dua lagi untuk Alter Ego. Dan satu orang dari Bigetron sadar bahkan ada Zabrol. Kembali tiba-tiba Atuk Granat dilepaskan oleh dia. Zabrol tidak akan bisa kemana-mana. Smith membalaskan rekannya dengan satu buah single shot. Kita bakal lihat dari tim BTR melawan dua anggota tim Alter Ego. Harusnya BTR sudah punya cover cukup enak. Mereka punya Luxin di high ground juga di belakang. Mereka juga punya semua anggota yang sudah puter-puterin circle-nya. Berarti pergerakan Alter Ego semua terbaca. Ini tinggal Smith seorang dari. Dan ini bisa dibilang Chicken Dinner untuk Bigetron Granat. Lepaskan ke bagian luar. Smith hanya bisa bertahan di dalam kompor. Pintu sudah dihancurkan. Mau kemasan dari Granat. Untuk menutup winner-winner Chicken Dinner bagi Bigetron R.A. Dan kali ini kita lihat BTR R.A. Kita dapetin Chicken juga dengan total 7 kill. Eh 6 kill dikantongi oleh mereka. Kill. Sedangkan Alter Ego yang nggak perlu sempat sih berantem awal-awalnya dia. Stuck V yang kembali ke lobby pertama. Alter Ego bertahan dengan cukup kuat juga 3 pemain mereka. Betul. Dengan 3 pemain mereka bertahan sampai nomor 2. Dengan total 9 kill. Itu adalah modal yang sangat-sangat baik. Mereka dapetin total 23 poin. Tapi congratulations. Untuk tim Bigetron dapetin Chicken Dinner di game terakhir kita. Dan Water Chicken. Permain lagi.